Welcome back on Entertainment News. Usia kini tidak lagi menjadi ukuran dalam kesuksesan seseorang. Banyak generasi muda yang telah meraih sukses saat ini. Nah berikut ini ada beberapa nama selebriti muda di bawah usia 30 tahun yang berpenghasilan besar versi majalah Forbes. Forbes merupakan salah satu media yang dikenal cukup sering mengeluarkan list orang-orang yang memiliki peradikat terkaya di dunia. Baru-baru ini Forbes juga mengeluarkan list orang-orang yang memiliki pendapatan terbesar di dunia. Namun berbeda dari sebelumnya, kali ini majalah tersebut merilis selebriti yang memiliki pendapatan terbesar di bawah usia 30 tahun. Siapa saja selebriti tersebut? Check this out. Penyanyi cantik asal Barbados berusia 26 tahun, Rihanna, menempati peringkat kelima sebagai selebriti dengan pendapatan terbesar. Meskipun sudah dua tahun belum mengeluarkan album baru, di tahun ini pelantun single diamond masih memperoleh pendapatan sekitar 48 juta dolar atau setara 584 miliar rupiah. Nominal ini ia dapatkan lewatur dan menjadi ambasador sebuah brand. Solois kelahiran Hawaii Bruno Mars meruduki peringkat keempat dalam list. Penyanyi berusia 29 tahun ini menjadi idola lewat kids' hits yang selalu sukses di pasaran. Total, ia menerima pendapatan sebesar 60 juta dolar atau setara 729 miliar rupiah. Penyanyi berusia 24 tahun, Taylor Swift. Duduk di peringkat ketiga di list tersebut. Penyanyi lagu Love Story ini memperoleh pendapatan yang berbeda tipis dengan Bruno Mars. Ia memperoleh pendapatan sebesar 64 juta dolar atau setara 778 miliar rupiah. Nominal tersebut tidak termasuk pendapatan yang ia terima lewat album terbarunya, 1989, yang laris di pasaran. Menepati posisi kedua, boyband asal Inggris yang rata-rata berusia 21 tahun, One Direction sukses mencuri perhatian. Menjadi idola baru yang ditunggu di seluruh dunia, boyband jebolan ajang pencarian bakat ini memperoleh pendapatan sebesar 75 juta dolar atau sebesar 912 miliar rupiah lewat tour dan penjualan album mereka. Menepati peringkat pertama, siapa lagi jika bukan Justin Bieber. Walaupun hari dengan banyak kontroversi lewat perbuatannya, penyanyi 20 tahun ini berhasil memperoleh 80 juta dolar atau setara 973 miliar rupiah yang terhitung dari Juni 2013 hingga Juni 2014. Salah satu pendapatan terbesarnya dihasilkan dari tour keliling dunianya yang selalu sukses digelar. Well, sebuah nominal yang sangat fantastis untuk para selebriti muda ya, Good People. Sebenarnya gak heran ya, karena kalau dilihat hit mereka setelah ngeluarin lagu, pasti jadi hits di mana-mana. Iya, mereka hitsmaker. Nomor satu, terus juga penjualan semuanya lah, mulai fisik, yang airplay-airplaynya dan yang digital, konsernya di mana-mana di seluruh dunia. Aduh, iklan lagi. Jadi ya, itulah mereka ya. Dan nomor satu udah Justin Bieber. Justin Bieber, ya itu lagi. Anak ajaib juga, gak heran lah gitu. Aduh.